Nah ini manual ya Ini kalau nggak ada alat bisa menggunakan seperti ini Kalau kita di hutan, di mana-mana Untuk mengetahui pH tanah Seperti ini, nah tuh kan Kalau kita nggak punya alat ukur pH Nih, pH tanah Ini pH-nya berapa Boleh sambil jongkok ya Nah, ada beberapa Beberapa perkara supaya kita mengenal Perkara tanah tuh, ini tanah jenis tanahnya Ini jenis tanahnya Coba si tanah ini Ke kepal, tangan Tangan nih semua Tangan nih Coba Satu kepal semua, untuk mengetahui pH tanah Lalu si tanah ini Puter-puter gini Puter-puter, seperti kelereng Pintal-pintal gini Tuh, tanahnya seperti ini Digeleng-geleng dulu gini Digeleng-geleng seperti ini Untuk mengetahui pH tanah Nah, ini manual ya Nah, udah digeleng-geleng Mana? Coba lihat tuh Kalau udah kecil aja gini Nah, kalau udah gini Untuk mengetahui pH tanah Berarti kita udah dapet Sudah Nah, caranya Supaya mengetahui tanah Tuh Nah, jadi kalau pH tanah 6,5 itu beda Ketika dijatuhkan Ini nempel Di lidah itu nempel Si serat ininya itu nempel Nempel Jadi, kalau Ini udah jelas pH tanahnya itu Untuk mengetahui pH tanahnya itu 6,5 sekian Makanya saya katakan Ini tanahnya itu Udah dipermentasi Mau tau gak Permentasinya apa aja? Hah? Yang pertama Apa aja? Pupuk kanan Berarti ciri ayam Mana ciri ayamnya? Nah, kalau jadi petani itu harus gitu Ya Nah, ciri ayam Terus ada delomit Terus ada tricoder Wah, udah masuk semua Jadi, ini udah siap Langsung masuk ke Polybag Jadi, untuk mengetahui Perkara pH tanahnya itu 6,5 ke atas Nah, itu pH tanahnya itu bagus Ini udah 6,8 Ini udah di atas rata-rata Jadi, kalau di bulat-bulat gitu Di jilatnya itu langsung Kerutuk Gitu kan Nah, itu kadar asamnya Tinggi Satu itu kalau tanah ya Ini itu contoh yang Bukan gak baik Contoh yang darurat Untuk mengetahui Contoh yang darurat Itu satu Yang kedua Untuk mengetahui daripada pH tanah pH tanah itu ada Tumbuh-tumbuhan Rumput Tadi untuk mengetahui pH tanah Yaitu dengan cara seperti itu Itu yang pertama Yang ketika kita darurat Bisa juga untuk mengetahui Daripada pH tanah itu Ada namanya Tanaman gini Bunganya itu ada yang ungu Nanti ada yang putih Yang seperti ini Apa namanya Di sini kalau saya Biasa mengatakan itu Daun bebadotan ya Terus ada Rumput yang namanya Rumput teki Udah berbunga gini Ini rumput teki ya Nah Kalau dua jenis tanaman ini tuh Ini udah pH-nya itu Di atas 6,7 ke atas Ya Supaya jadi 8 Supaya jadi 7 Gimana caranya Supaya jadi 7 pH tanah ini Itu yang kedua Untuk mengetahui Daripada pH tanah Yang satu tadi Seperti klereng Yang kedua ini Yang ketiga Tanah Tanahnya Masukin ke plastik Plastik es Masukin Masukin plastiknya Ke plastik es Ditarik plastiknya Ke atas Digantungin Isi air Airnya Sebagaimana airnya Apakah si tanahnya Itu gemur Atau Seperti apa Itu bisa mengetahui Antara pH tanahnya 6,5 ke atas Bisa juga Di kepal Gini Di kepal Buka Tuh Kalau dia pH tanahnya Di bawah 6 Di bawah 6 nih Ketika di kepal Gini tuh Dibuka Hancur Gitu kan Tuh Kan Nah Tapi Kalau gini Tunggup Tuh Ya Ini Tanah Udah 6,7 Sampai 6,8 Ini Cara Manual 8,6 Tunggup Mbuk Tunggup 9,8 Tunggup Tunggup 7,8 10,9